Sementara itu kawanan ternak kambing yang dilepas pemiliknya di pesisir Situ Bondo, Jawa Timur, mencari makan ditumpukan sampah. Makanan yang bercampur dengan sampah berisiko mendatangkan penyakit pencernaan pada ternak. Saat mengais makanan di antara limbah rumah tangga itu, tidak jarang sampah plastik yang tidak bisa dicerna ikut termakan. Sampah plastik dapat penyebabkan kambing mengalami penyumbatan dan penyakit pencernaan lainnya. Kambing yang dilepas di antara sampah ini bisa saja tercemar dan membuat dagingnya tidak aman dikonsumsi oleh manusia. Yang perlu diwaspadai biasanya ternak luminesia yang makan di tempat sampah itu berisiko memakan plastik-plastik. Jadi memakan benda-benda yang tidak bisa dihancurkan di dalam perut. Sehingga berpotensi nantinya terjadi penyumbatan pada saluran pencernaan. Dan ini peternak juga harus hati-hati. Sebaiknya ternak jangan sampai dilepas dan makan di tempat pembuangan sampah.